Kembali lagi di Petolongan Kuliner Spesial di Malaysia. Sudah gak sabar mengajak kalian semua untuk melihat dan merasakan lezatnya nasi lemak yang meleleh di mulut hingga keunikan rasa nasi kandar yang menggoda lidah. Petolongan kuliner kali ini juga akan menjelajah makanan unik. Setiap sudut kota mencicipi cita rasa yang diwaruskan dari generasi ke generasi. Dataran Merdeka atau dikenal sebagai Lapangan Merdeka di Kuala Lumpur memiliki makna sejarah yang mendalam bagi negara Malaysia. Tempat ini menjadi pusat dari peristiwa bersejarah bagi Malaysia dalam meraih kemerdekaannya. Dimana tempat ini menjadi tempat pertama saat bendera kemerdekaan pertama kali berkibar tanggal 31 Agustus 1957. Dataran Merdeka kerap menjadi berkumpulnya masyarakat untuk merayakan berbagai acara nasional. Dan di sekeliling Dataran Merdeka juga mendapat bangunan bersejarah seperti gedung Sultan Abdul Samad. Keren guys, lonceng nih. Oke guys, gue lagi ada di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia. Akhirnya gue berkesempatan untuk kelineran keliling kota Kuala Lumpur, Malaysia guys. Penasaran kalian kuliner apa aja? Bakalan gue datengin. Oke, benar lama-lama langsung aja guys. Ikutin gue. Let's go! Tanbaikun mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk masyarakat Malaysia yang ke-66. Membahas negara Malaysia dari sisi sejarah tentu juga tidak bisa lepas dari sudut kuliner yang ada. Keaneka ragaman budaya bercampur menghasilkan budaya kuliner yang bervariasi. Dan salah satunya adalah nasi lemak. Nasi lemak adalah salah satu warisan budaya yang merangkul lapisan masyarakat Malaysia. Lengkap dengan ikan teri, kacang tanah, telur rebus, dan sambal. Gue akan ajak kalian ke salah satu tempat nasi lemak rekomendasi Tanbaikun yang ada di Kuala Lumpur. Namanya Nasi Lemak Alor Corner. Sesuai namanya, lokasi nasi lemak Alor Corner ini ada di pojok jalan Alor. Tapi kini sudah berpindah dan tidak jauh dari lokasi lamanya. Sudah berjualan dari tahun 1980, nasi Alor Corner memang menjadi pilihan untuk sarapan pagi di Kuala Lumpur. Pilihan lauk di Nasi Lemak Alor Corner ini banyak banget. Salah satunya ada ayam goreng yang wajib banget, paru walado, rendang daging dan rendang ayam, telur dadar, dan masih banyak lainnya. Nah guys, gak lengkap rasanya kalau ke Kuala Lumpur, Malaysia gak nyobain nasi lemak. Nah ini nih guys, tempat makan pertama gue. Namanya Nasi Lemak Alor Corner. Nah ini tuh ya, sebelum buka udah kantri panjang. Biasanya menandakan kalau makanan itu enak ya, oke? Nah sekarang setengah 8, bukanya jam 8. Kita tunggu setengah jam lagi. Oke guys? Ini dia guys, nasi kita. Nah sekarang kita pesenin buat kameramennya. Ini ya, San. Pesan gak? Ini dia guys, sarapan kita pertama di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah ini tuh nasi lemak. Jadi nasi lemak ini kalau di Indonesia agak similar sama nasi uduk ya. Dan ini juga makanan sarapan, makanan di pagi hari. Dan punya banyak lauk. Kalau nasi uduk kan opsional juga tuh. Banyak juga. Kalau di sini juga banyak. Tapi bedanya kalau nasi uduk ada semur jengkol, di sini gak ada. Tadi tuh lauknya gue liat ada kayak dendeng tadi, dendeng balado. Terus ada paru juga nih. Paru balado juga. Terus ada rendang, rendang ayam, rendang daging. Banyak pilihannya ada sotong juga, ada cumi. Terus ada ayam goreng. Nah gue ambil yang santai-santai dulu aja guys. Gue kalau ngeliat jeruan tuh gue gak bisa. Gue langsung darah. Harus ambil jeruan. Kalau nasi uduk itu guys, dia tuh khasnya emang ada kacang. Nah ini sambalnya nih. Tapi ini sambalnya agak encer ya. Bukan sambal yang tipikal sambal yang pekat. Ini dari aromanya emang santan sekali ya guys ya. Tapi agak sedikit beda sama nasi uduk. Tapi tipikalnya sama. Oke, benar-benar langsung aja kita mulai bakas. Sebelum makan kita baca-baca-baca-baca-baca-baca. Ini mulai. Oke, akan. Nah gue pengen nyoba sambal dulu nih. Ini gue pernah bikin sambal nasi lemak ya. Dan gue bikinnya yang tipikal, yang kental. Ini encer ya. Kita coba dulu ya. Guys, bisbelah. Yes. Sambal nasi lemak. Berasa terinya. Cuman sambal nasi lemak itu ya. Terasi dan belacan ya kalau disini. Terasi itu bahasa disini itu belacan ya. Jadi terasi di blender sama teri guys. Nah ini benar-benar berasa banget. Dan sambalnya itu tipikal gurih dan gak terlalu pedas ya. Sedikit manis. Wah, tapi ini mantep. Ini sekalian jadi kuah nih. Kita coba nih guys. Oke, nasi. Nah, kacang ini teri. Ya, pada umumnya dulu. Emang umumnya itu standarnya ayam goreng. Terus sambal, timun. Sama kacang, teri guys. Gitu aja nih standarnya harusnya nih. Dan ini tuh guys, enaknya. Kalian makannya, kalau makan di tempat. Kalian masih dapat pakai daun pisang nih. Jadi kan lebih spesial ya. Kalau makanan Melayu, makanan Indonesia, Malaysia itu pakai daun pisang. Kan kayak spesial gitu ya. Oke guys, bismillah. Tapi si nasi uduknya itu ya, gak se-strong rasa nasi uduk petawi. Mungkin bukan nasi uduk ya, nasi lemak ya. Jadi tipikal beda guys. Cuman ada aroma-aroma santan. Tapi dia itu tipikal bukan yang gurih. Kalau nasi uduk petawi kan gurih ya biasanya. Udah gurih pada dasar ya. Kalau ini enggak guys, masih agak plain. Jadi masih nyaman kena lauk. Gak nubruk dia. Coba ini parunya nih guys. Paru. Ini sambalnya kayak ini loh. Kayak sambal ini. Hampir mirip sama ayam taliwang. Itu kan ayam taliwang ada tuh. Yang kuai bercabe itu. Hampir mirip guys. Tapi beda. Cuman hampir mirip. Bismillah. Terima kasih. Nah, minumnya jangan lupa guys. Es teh tarik. Nih, kita coba nih guys cabainya. Ini agak mirip balado banget ya. Full dengan bawang. Cabainya dikit tapi bawangnya banyak. Coba ya ayam gorengnya ya. Ini dari looknya seperti ayam goreng bumbu kuning. Pada umumnya nih. Tapi enggak tahu nih rasanya. Bismillah. Ayam goreng bumbu kuning biasa. Tapi enak loh. Enak. Masih lembut. Yang gokil adalah. Kalau kalian kesini. Mending weekday. Kalau weekend ngantrinya itu cukup panjang. Weekday aja udah ngantri sebelum buka. Tapi ini menurut gue bumbu kuning yang pas ya. Yang medok ya. Bukan yang sekedar ada aja rasanya. Di luarnya masih garing. Dalamnya masih lembut. Susah guys. Ini pake tangan aja guys. Nah. Langsung nih makan tangan nih guys. Bismillah. Semua lawuknya dimasukin. Karu. Sambol. Ayam. Nah kenapa gue gak ambil rendang. Rendang mah udah seringan kita makan guys. Ini kita coba lawuk yang lainnya. Dan tadi rendangnya juga tipikalnya kayak rendang yang masih kalio gitu loh. Ini kita buka rendang yang hitam. Guys. Suapan maut nih. Bismillah. Apa itu tadi gigi gue ya patah ya? Bukan gue. Lanjut guys. Telur. Makannya emang harus aur-aur begini guys. Bismillah. 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 Tuh paru itu. Ini cabainya guys. Kayak ini, palado kondangan orang Padang. Dia punya palado seperti itu. Nah ini dapet nih guys. Dapet amplah nih. Gue di bonus tuh. Ini sih feelnya masih kayak makanan Indonesia ya. Oke kita lanjut ke kuliner selanjutnya Eh eh ntar dulu guys hampir lupa Minum tes tadi Guys lihat tuh guys itu ada gedung Kayak handphone Gedung tertinggi sekarang di Kuala Lumpur Bukan Twin Tower lagi ya guys ya Gedung kayak handphone Jadi sebenernya itu tinggi gak seberapa Sebenernya dia pengen bikin lebih tinggi Jadi ditambahin antena Kuliner selanjutnya Gue akan mengajak kalian untuk mencicipi Salah satu hidangan yang berkembang di Malaysia Karena pengaruh budaya India Sudah tidak dipungkiri budaya India-Malaysia Ini menghadirkan kekayaan gastronomi Yang menciptakan pengalaman kuliner baru bagi lidah kita Salah satu tempat yang menjadi rekomendasi gue adalah Serigana Patimes Penyajiannya yang unik di atas daun pisang Ditambah dengan rasa khas curry India Memang ini jadi pilihan makanan yang pas Harga pakaian banana leaf meal ini 10 ringgit Sotong gorengnya 15 ringgit Ikan kecil berwarna merah ini harganya 10 ringgit Fried chicken atau ayam goreng itu 10 ringgit per potong Fried fish atau ikan goreng ini tuh 8 ringgit per potong Jangan tertipu dengan tempat yang seperti Perumahan komplek biasa ya guys ya Melipir sedikit dari Kuala Lumpur Kita nyampe di Selangor guys Nah di Selangor ini ada sebuah restoran yang unik banget Tempat itu seperti komplek biasa Dan ternyata ada restoran di dalamnya guys Nah ini tuh menjual masakan khas India gitu ya Indian Malaysia Oke daripada penasaran langsung kita ke dalam Kita pesan nih guys tuh Kan kayak biasa aja nih tempat ya Tapi di dalamnya guys udah mengerame Apa menu? Kita tahu Kita tahu Chicken 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 Fried chicken Fried chicken Fried chicken Fried chicken Satu 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 Fish goreng 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 Two Oke Fish 65 Apa ini? Fish 65 Fish 65 You can use Baby shark Fish Fish Oke Boleh lah Satu lah fish Ya ya Oke Oke Satu Satu Oke Terima kasih Nah jadi disini guys penyajian itu di atas daun pisang Jadi banana leaf rice Is this vegetable? Bayam 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 oke Potato Ginger Oke Ini timun Timun Kacar ya Ini cai Oke Sip Nasi putih saja Nasi putih Oke 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 Nah enak Terima kasih Ini Kalau misalkan kalian tetap lanjut Dia bisa ngasih terus-ngasih terus sampai kalian bilang berhenti Ayam Dahl Dahl Vegetable Oke Mix Campur Campur saja Kita campur saja guys Para bingung Campur saja Ada ayam Fish Fish Dahl Dahl Vegetable Oh vegetable Oke Ini menu-menu yang gue pesen Ternyata digoreng semua Karena si nasi-nasinya sudah sangat berkuah sekali ya Jadi kalau gue pesen yang berkuah lagi Ini dia bakalan sedikit terlalu moist dan terlalu berair Jadi Gue pesen yang goreng-goreng Oke Disini ada ikan goreng Nah ini gue ambil dulu Ini gue makan sharing ya sama tim gue juga ya Terus sama Ini nih guys Ini sotong gorengnya tuh Wih Ketimping banget ya Ini gue lihat ya dari penampilan looknya ya Ini ada cumi Bawang bomba yang digoreng Dan aromanya juga enak banget Nah disini tuh nasinya guys Ada beberapa sayurannya Ini ada bayam Ada Ini seperti kentang ya Acar juga ini ada timun Terus ini tadi gue lupa nih Apaan ya Terus ini dia ngasih beberapa jenis kuah juga Dan dia tuh ada 4 jenis kuah Nah dia tuh ada yang ayam Ada yang vegetable Ada fish juga Daripada bingung mending kita campurkan saja Biasanya kalau udah bingung dicampurkan ya dia enak guys Gue pengen nyoba dulu nih Si ininya nih guys Si nasinya dulu nih Oke Yang kuahnya dicampur Kenapa dikit bang? Tenang nanti kita kulineran lagi Coba dulu ya Di sebelah Flavor rempahnya itu strong Bener-bener strong banget Dan ini tuh ya faktanya Dia tuh gak pakai santan sama sekali Dia cuma pakai air dan bumbu-bumbu rempah powder gitu Sekarang kita coba ikannya nih Guys Ini ikannya ada bumbu kuningnya ya Di sebelah Wah ya enak Enak banget Ini udah jelas nih kuningnya tuh dapetnya dari kunyit ya Tapi ini bumbu marinasinya sih ini Rempahnya tuh pasti-pastinya banyak Pakai jinten dan lain-lain Nah disini tuh di nasinya guys Gue bisa melihat nih ada bawang Ada cengkeh Ada ketumbar Banyak lah pokoknya guys rempahnya Kalo dideskripsikan bisa panjang guys Tapi ini tuh enak banget ikannya Insyaallah Makan-makan nasi Wait Ini bukan kentang guys Bukan kentang ya Bukan Gak kayak labu siang tapi pedes Wah Kalo ini dia lebih seger ya Nah ini gue bisa lihat nih Sangat banyak banget jintennya ya Jinten-jinten dan bawang-bawangannya Ini enak nih pedes-pedes Hmm Ada acar juga Ini lebih refreshing ya Kalo ini Wah ginger Serum banget Menurut gue terlalu overpower Bagaimana ini kayak Kayak ini Kayak lu minum wedang Langsung panas disini tuh Wow Tapi ini ikannya Sejauh ini ini paling enak sih Hmm Sekarang kita coba nih Ayam gorengnya nih guys Bismillah Berasanya gerasa Ya oke lah ya Tapi yang gue salutin udah ada guys Tekstur si ayamnya Di luar tuh bener-bener Pur garing parah Tapi dalamnya tuh gak keras loh Biasanya kalo kita makan pecel ayam Di luar itu garing Tapi kan ada juga yang dalamnya terlalu kering Jadi keras banget Ini gak Dalamnya tuh lembut tuh Luarnya garing parah Hmm Nah sekarang kita coba nih sotongnya nih guys Nah ini kita pikirkan dulu nih buat tim gue nanti nih Nah ini coba lagi nih Ini ayam gorengnya tadi gue lupa namanya Nah yang dimarinasi dengan bumbu yang sangat banyak sekali Dan setelah digoreng Itu ditaburin lagi bawang bombay merah Ini bawang bombay merah ya Bukan bawang bombay putih Soalnya merah sama putih itu beda Kalau putih dia lebih strong rasanya Kalau merah dia agak lebih manis Cocok sebagai lalapan Hmm Yes Oke parah disini dulu Oke parah disini dulu Kebanyakan guys Sip Coba ya Bismillah Oh Sorry Bukan ayam Ikan guys Ikan Tuh ikan guys Bukan ayam Wah tapi ini bumbu marinasinya Wah tapi ini bumbu marinasinya Nah yang gue salutin di masakan India itu adalah guys Dia tuh pake banyak rempah Tapi dia tuh balance loh Sampai-sampai saking balancenya Lu tuh sampe susah menemukan rasa yang menonjol Soalnya dia bener-bener kayak ngeblend gitu loh Yang pasti ini kuning-kuning pake kunyit dan jinten ya Dan curry pastinya Kalau di India itu gak jauh dari ya gitu lah Wah ini enak banget Makan pake nasi guys Nah ini enak nih Pas dimakan tuh kayak labu siang gitu Kayak nyes gitu Langsung berair Apa kubis ya Apa ini lobak 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 bener kan Lobakan guys Dari looknya keliatan kayak kentang Pas dimakan Dia tuh kayak krenyes Dan berair dalamnya Hmm Makan enak banget Wuh Ini primadona nih guys Cobain yang sotongnya nih Bismillah Sotongnya sebenernya gak terlalu lembut banget Tapi gak keras juga gitu loh Dan Ya lumayan agak berasa kalo digigit Tapi bumbunya serta gak se-stroke gitu Masih strong ikan ini nih Ini paling debes nih Sama ikannya nih Enak banget ikannya Dan kalo kalian bingung kalian campurin aja guys Ini apa-apa-apa Cai bro Hmm Gak kerupuknya nih Sotong Ikan Ini lobak Dengan jintan yang banyak nih guys Nah Ini di sebelah Hmm Sekarang waktunya tim gue makan Setelah mencicipi kuliner India Malaysia Untuk menemani makan siang kali ini Tidak bisa kalo kita Tidak mencoba salah satu makanan Peranakan yang halal di Kuala Lumpur Ini adalah salah satu tempat Yang lagi viral Untuk turis Indonesia Yang sedang berkunjung Atau berlibur ke Kuala Lumpur Namanya adalah Nasi Ayam Hainan Cemeng Buka sejak tahun 1565 Oleh Mr. Yoke Kai Seng Dengan nama Cemeng Kaifun Dan berubah nama Pada tahun 1988 Menjadi Nasi Ayam Cemeng Untuk satu porsi Ayam Hainan Lengkap dengan nasi Dan ayamnya Cukup kalian bayar 13 ringgit aja Dari Selangor Kita balik lagi ke Bukit Bintang Nah disini tuh Gue pengen makan Nasi Hainan Yang viral banget Bagi orang Indonesia Yang datang ke Kuala Lumpur nih guys Namanya adalah Nasi Hainan Cemeng Udah 100% halal Penasaran kan gimana rasanya Gue juga pribadi Belum pernah makan ini Jadi gue juga penasaran Yuk langsung aja kita pesan guys Let's go Oke guys ini dia menu dari Nasi Hainan Cemeng Atau Cemeng Gimana sih penyebutannya Nah disini gue mencium Aroma Ayam sangat strong guys Kalgo ayam sangat strong Yuk kita pastikan dulu ya Ini ngasih Hainan nya bener-bener Punya kaldu ayam yang sangat kuat Menggurkan 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 selera Dan disini juga ada nih guys Gue pesan ayam Hainan nya itu Yang digoreng dulu Jadi ada sedikit cita rasa Goreng-gorengannya Dan ini kita juga dapat Sup nih guys Ini sup nya Ada daun apa ini Ini kayaknya daun bawang ya Apa Seledri Sorry Daun bawang seledri Atau ini silantro Gue gak tau ya Dan ini gue ngeliat ada kacang juga Ini warna juga agak butek Kayak kaldu ayam gitu Oke Pertama gue pengen coba dulu nih Kaldunya dulu nih guys Bismillah Ini Saking kaldu ayam ini Hampir mirip sama kaldu minsteng Serius gue Nah sekarang kita coba nih Nah biasanya karena si Hainan itu ada potongan ginger ya Tapi ini gak ada Nah ini gue ngeliat ada potongan timun Nah kita coba dulu nih Kuah ini Kuahnya guys Seger Refreshing Dan ada sedikit rasa si timunnya Jadi kayak gimana ya Kayak feel Feelnya itu kayak agak makan cukup ente juga guys Tapi dia gurih banget Sedikit manis Dan dia punya rasa gurih yang strong ya Nah ini kayaknya langsung kita Tumpahkan kesini ya guys ya Nice Ini pake nasinya ini pasti double-double strong nih guys Bismillah Dan dia cenderung ke sedikit agak asin ya Jadi kalian butuh sentuhan dari si kuah sopnya ini guys Nah Biar agak balance nih Dan diaduk rata Kita cobain ayamnya sekarang ya guys ya Ini ayamnya nih Hmm Dia ada dua pilihan Ada yang rebus Dan juga ada yang goreng Nah Gue milihnya yang goreng aja guys Dia ada sedikit kuning golden brown Ciri khas gorengan Terus kembali sebelah Kulitnya tuh gak garing ya Tapi kenyal gitu Wah Ini comfort food banget sih nih Ini semua kalangan Mulai dari anak kecil Bayi tuh menurut gue juga bisa makan ini ya Bayi yang udah mpasi ya Ini dihancurin di blender Soalnya dia enak banget guys Kaldu ayamnya tuh bener-bener strong banget Buat mpasi bagus Buat orang tua juga nyaman Pokoknya ini comfort food banget lah Dan disini gue coba Ini dia kan sambal Nah boleh nih kita kasih sambal nih guys Uh Di sebelah Hmm Wait what Wah Uh Sambalnya ini pedas Ada sedikit gurih Dan ada sedikit asem juga guys Jadi bikin balance nih dia nih Saran gue Orang Indonesia harus banget nih Dicucur Dikuangkan Sambalnya Nah jadi ini makannya nih guys Ini baru pas nih Ini perfectly balanced nih Bismillah Hmm Wah Insyaallah Hmm Walaupun gak ada potongan jahe Tapi dia masih ada loh Berasanya 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 Nah Soalnya kan Chinese food itu emang deket sama jahe ya Coba Hmm Sakit guys Yuk kita lanjut cari kulineran selanjutnya Let's go Kalian tau gak sih salah satu tujuan utama gua datang ke Malaysia yaitu mencoba salah satu nasi kanda terbaik yang ada di Kuala Lumpur Buat yang belum tau nasi kandar sendiri diperkenalkan oleh keturunan India atau Tamil yang beragama muslim yang ada di Pinang Malaysia Nasi kandar ini sangat ikonik Sepiring nasi putih disajikan dengan pilihan banyak lauk yang terbuat dari bahan-bahan rempah khas India Tapi bukan cuma nasi putih biasanya juga ada nasi biryani Rasa kari India yang kuat penuh dengan rempah Beuh sungguh nikmat guys Dan pilihan gua jatuh ke nasi kandar Ghani Maju Pilihan makanannya banyak dan yang sangat bikin berkesan adalah penjualnya yang khas banget mengucapkan TUDIA Sudah gak tahan kan langsung aja kita pesan ya guys Gua tau banget ini tempat makan yang paling kalian tunggu-tunggu untuk gua cobain Bener banget nasi kandar dan gua putuskan buat datang ke nasi kandar yang viral banget di media sosial ya Ini namanya guys nasi kandar bendi Yang orangnya tuh kayaknya happy banget di bawah ini tuh ya Dan dengan khas ciri khasnya yang itu dia itu dia Nah kalian penasaran kan kayak gimana Dan gimana rasa apakah seenak Biasanya kan yang viral tuh tentu enak ya Tapi ini langsung kita buktikan ya guys Kita ngantri dulu ini ngantrinya lumayan panjang nih guys Let's go Nah ini kita guys kita beratur dulu guys Atau mengantri Sabar, sabar, tunggu giliran Oke bang makan ya Bang makan satu bang Makan satu Makan satu Oke bang makan satu Dia campur 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 Banjir Banjir pedas Dari Indonesia bang Dari Indonesia Mantap bang Mantap Itu dia Oke boleh dan boleh macam mana nih Ini campur ayah bang Pedas manis Pedas manis boleh Boleh banjir Boleh banjir Su Su Boleh tarik Boleh tarik Ha 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 Itu dia Oke lagi Oke Ini apa ini bang Ini ayam bawang Ini ayam bawang Sinitur Boleh ayam bawang satu Bagian dram saja Bagian apa Dram Ya Bagian dram Oke lagi Sotong bang Sotong abang Sotong bakar ke sotong gulat Sotong bakar coba Sotong bakar Ha ha Oke lagi Bendy Bendy Yes Bendy Harus Kubis minta Sayuk kubis lagi Ini apa ini bang Yang mana bang Yang itu sayuk peria bang Peria boleh Tidak gila Mantap Itu dia Lagi Ha Udah bang itu aja bang Terus kali saya bawa sambal Ah boleh sambal Baru su Tuh dia Tuh dia Ini dia guys Nasi kandar yang viral banget Dengan ekstra kuah banjir Gue minta pedas manis Biar tercampur semuanya guys Ini lauknya ada Telur sotong Ada sotong bakar Ayam bawang Yang viral banget nih Nasi kandar Bendy ini Terus Jangan lupa Bendy nih guys Ini Bendy nya nih Okra Nih Gak lengkap lo makan nasi kandar Kalo gak pake okra Kalo disini namanya Bendy guys Oke Ada sayur kubis juga nih Dan ini berat loh Oke Langsung aja kita mulai makan Tuh makan kita bacaro Bacaro wadi mulai Amin Ini dia ngasih Saos mandunya nih guys Coba dulu ya Coba Manis Uh Ini guys sedikit fakta Dari nasi kandar ya Kuah-kuah kental yang kalian liat ini Itu sama sekali gak pake Gue sampe berliur guys Kuah nasi kandar itu sebenernya gak pake Santan ataupun creamer guys Dia itu cuma ngandelin kayak bumbu aja Beri bawang Terus rempah lima sekawan Yang ada kayu manis Ada cengkeh Ada lelenya Ada kapulaga Ada pekak Dia ngandelin itu Terus kental ini dari si Kari bubuknya guys Dia ada kari bubuk Bubuk yang dituangin ke kuahnya tuh banyak banget Maka dia bikin kental ya Dan dimasak sampe ngeluarin nunyak Jadi dia pure gak pake santan Beda sama nasi padang oke Tapi ini sebenernya kayak nasi padangnya orang Malaysia juga lah Karena dia berkuah guys Oke Aso aja kita cobain ya Ini telur sotong nih guys Nih Guys Gita pertama buat kalian Endak pisma Ini first time gue makan telur sotong Ini tuh teksturnya kayak cumi Kayak sotong beneran Tapi itu agak begitu keras kayak sotong ya Hmm Tapi enak Karni banget Oke ya Ini gue sampe bingung nih guys Wah ini nih Ayam bawang ini Yang tuh dia Kita makan dulu ya guys ya Nasi sampe gak keliatan loh Sambalnya nih guys Bismillah Ini baru nasi kandar loh Kalo kalian gak suka manis Bisa minta pedas aja ya Tapi gue pengen ngerasain autentiknya Jadi gue minta pedas manis Ini pare gorengnya enak loh Gak ada pet sama sekali Pria goreng Lu pernah makan kol goreng Nah hampir gitu rasanya Digoreng sampe kering Sampe garing Jadi kayak menambah tekstur loh guys Kayak kelupuk Nah ini sotong bakar ini guys Tuh Tuh dia Bismillah Hmm Okrak Hmm Nah kalo di Indonesia Biasanya lapannya kan timur Kalo di Indonesia Kandar itu okra guys Ini bener-bener full banjir nih Tuh Kalian bisa lihat sendiri nih Hmm 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 Wah Pada goreng ini harus mesen sih Hmm Tuh Ini baru nasi kandar banjir Cumi Tuh karena ada plastiknya guys Ini makanya Kalian jangan buang sambah plastik di lautan ya Ini cuminya jadi ada plastik guys Bismillah Nah cita rasa itu ya Agak sedikit beda sama yang India asli Bedanya dimana ya Kayaknya mungkin di bumbunya ya Di karinya ya Kalau di asli itu dia lebih Pokoknya pas kalian makan beda lah Dia tuh beda tapi sama gitu gimana tuh Setipe tapi ada perbedaannya Ini kuah madunya katanya guys Gak lebih manis Gue sendiri pernah bikin ini ya Salah satu kuah nasi kandar ya Tapi gue susah dapetin yang sekental ini ya Kayaknya bumbu kari gue kurang deh Biasanya dia langsung pake kari ayam Kari yang lain-lain tuh Digabungin Masukin Banyak makanya dia kental Wah Kita coba deh guys Ayam bawang ini ya Bismillah Jadi ini tuh sebenernya ayam goreng ya guys Yang dikasih kuah Yang sudah digoreng Dikasih kuah Tapi bumbunya ini tuh memang beda Bukan kayak bumbu Indonesia pada umumnya ya Nah dia tuh digoreng sampai Bener-bener crispy Dimarinasi digoreng Nah abis itu baru dikasih kuah nih Baru ini kuah bawang nih guys Ini ayam bawang nih Kuahnya tuh lebih ke Kari yang gurih Tapi ada sedikit manis Sedikit sih ada lumayan manis Tapi manis itu gak bikin tak Menurut gue ya Ini guys tuh Kulitnya nih Ini feeling gue nih kayaknya Ayam goreng merah Yang biasa dimasak di nasi kandar tuh Cuma dikasih kuah ayam bawang guys Tapi orang Indonesia sih Banyaknya pasti dia mesennya yang pedas guys Pedasnya lebih menantang Gue kata dia mesennya pedas manis Bismillah Keren gitu ya Kekstu di dalam itu agak unik Ada kayak slime-slime nya gitu Agak lengket Wah alhamdulillah kelar guys Itu dia Jangan lupa minumnya guys Pakai cerek Pakai gelas bapak Nah ini gelas bapak gue Waktu gue kecil nih Bismillah Tarik ternyata So refreshing Oke guys sampai disini dulu episode pertama Kuliner Rantan Waikun Di Kulalumpurun Malaysia Sampai ketemu di next episode ya guys Oke gue harap kalian enjoy semua video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe See the next video guys Bye Salam Bapakos Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax